Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 1 DPR RI guna membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020 hingga tahun 2024 atau Alusesta. Prabowo menjelaskan ia hadir didampingi dengan Wakil Menteri Pertahanan dan juga beserta sejumlah jajaran mulai dari Panglima TNI, Kasat, Kasal hingga Kasal yang ikut menjelaskan sejumlah rencana dan strategi pertahanan kepada anggota Komisi 1 DPR RI yang digelar secara tertutup. Ada pun sejumlah rencana yang dimaksud adalah mulai dari modernisasi Alusesta TNI secara maraton pembelian Alusesta di mana pemerintah diprediksi membutuhkan anggaran hingga 1,7 kuadriliun rupiah yang sempat menjadi sorotan. Kemudian, kita akan menjelaskan rencana ke depan, tentunya akan ada tanya-jawab dan sebagainya. Kita akan berusaha menjelaskan yang segambelang-gambelangnya. Apa rata yang anggaran yang 1,7 kuadriliun rupiah ini kembali? Kok tahu kamu? Dari media Pak. Lebih tahu kamu. Berarti semua akan dijelaskan ya Pak, nanti dalam rapat nanti? Insya Allah akan. Ya? Oke.